Kita beralih ke informasi lainnya, pemisah aksi unjur rasa ratusan warga di depan kantor desa di Kabupaten Cianjur berjalan ricu. Warga memaksa masuk dengan menjebol pan pagar kantor desa. Para pengunjung rasa menuntut kepala desa untuk mundur dari jabatannya, lantaran diduga memanfaatkan memenang untuk kepentingan pribadi. Ratusan warga desa Sukaluyu, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor desa Sukaluyu. Aksi unjuk rasa semakin memanas lantaran ratusan warga tidak bisa masuk ke dalam kantor desa untuk bertemu kepala desa. Warga dan petugas saling dorong dan sempat bersitegang dengan petugas. Ratusan warga ini akhirnya mendobrak pagar kantor desa yang dijaga ketat petugas. Masa kemudian masuk ke kantor desa dan bertemu dengan kepala desa Uher Suherman dan didampingi camat setempat. Dalam tuntutannya, ratusan warga ini meminta kepala desa yang saat ini agar mundur dari jabatannya karena dinilai banyak kebijakan yang menyalahi aturan dan diduga memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Salah satunya temuan warga di rumah Kades yang diduga menimbun sertifikat program PTSL milik warga lebih dari 3 bulan. Selain itu juga, kepala desa mengintimidasi dan mengintervensi para perangkat desa demi kepentingan pribadi. Melihat suasana makin memanas, akhirnya kepala desa Sukaluyu secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya. Di atas materai disaksikan ratusan warga dan aparat. Pertama, tolak kebijakan kepala desa yang mempentingkan kepentingan pribadi. Kedua, bagikan sertifikat masyarakat yang sudah menjadi masyarakat. Ketiga, mundur dari jabatan kepala desa sekarang juga. Alhamdulillah, tuntutan yang ketiga bahwa mundur dari jabatan kepala desa sudah dicantumkan dalam bentuk pernyataan. Bapak kepala desa dengan secara kesadaran, dengan didikat baik, secara terhormat mengundurkan diri dari jabatan kepala desa. Proses mundur itu kan belum diproses secara ketentuan perundangan. Baru proses pengunduran diri yang nanti akan kami sampaikan sesegara mungkin ke DPMB untuk diproses lebih lanjut. Untuk mengisi kekosongan ini, nanti kita akan menunggu proses petunjuk dari DPMB. Apakah nanti mengangkat PLH KDES agar pelayanan ini tidak akum dan tidak terganggu. Sementara itu terkait tuntutan sertifikat warga yang diduga ditimbun kepala desa, saat ini sudah dirimpahkan kembali ke BPN. Jadi masyarakat sendiri yang sertifikatnya PTSL-nya belum turun, dianjurkan untuk mengkonfirmasikannya langsung ke BPN. Heri Setiawan, Bandung TV